Intro Halo sob, jumpa lagi nih dengan channel Tongrongan Film Kali ini kita akan nonton film masa kecil sob Ya tidak hanya masa kecil, sampai sekarang pun filmnya masih ada Saya yakin, pasti kalian semua pernah melihat film ini Dan tak perlu banyak ngomong lagi sob Mari kita ke alur ceritanya, Cekidot Di awal film, kita diperlihatkan Spongebob dan Gary yang sedang melakukan aktivitas bersama Dari bangun tidur, makan bersama hingga melakukan olahraga juga pun bersama Namun Spongebob yang harus bekerja dengan terpaksa meninggalkan Gary di rumah sendirian Saat berada di Krusty Krab, Spongebob membuat Krabby Patty seperti biasa Setelah Krusty Krab dibuka, para pelanggan masuk ke dalam Krusty Krab Di sisi lain, terlihat plankton yang sedang memata-matai Krusty Krab Terlihat, plankton memiliki rencana jahat untuk mengambil resep rahasia Plankton lalu turhat pada istri komputernya Bahwa setiap dia ingin mengambil resep rahasia, Tuan Krab selalu menghalanginya Namun Karen mengatakan bahwa selama ini yang menghalanginya adalah Spongebob, bukan Tuan Krab Kemudian kembali ke Krusty Krab Sandy datang ke Krusty Krab membawa robot ciptaannya untuk dijual pada Tuan Krab Robot tersebut bernama Otto Tuan Krab penasa tertarik dengan robot itu, lalu membelinya dari Sandy Namun robot tersebut malah membuat Tuan Krab besar Tuan Krab lalu mendang robot tersebut sampai ke tempat sampah Karen yang berada di sana, langsung mengambil Otto dari tempat sampah Malam hari pun tiba, Tuan Krab menemukan Krabby Patty yang belum dimakan pelanggan Spongebob lalu mengamankan Krabby Patty tersebut Kemudian Spongebob diperintahkan oleh Tuan Krab untuk membersihkan dapur sebelum pulang Saat Spongebob sudah menyelesaikan tugasnya dan pulang Terlihat plankton yang berada sembunyi di dalam toples acar Dan langsung menghampiri Patty tersebut untuk mendapatkan resep rahasianya Akhirnya, plankton berhasil mendapatkan resep rahasia Krabby Patty Namun tiba-tiba Spongebob kembali ke dapur untuk mengambil kunci yang tertinggal Plankton yang mandik dengan tidak sengaja masuk ke dalam minyak penggorengan Dan kini plankton sadar bahwa Spongebob yang harus disingkirkan Scene kemudian pindah ke kerajaan Raja Neptune Di sana Raja memanggil pelayannya Raja terkejut saat matri put di wajahnya Sang Raja lalu meminta seekor siput untuk diambil landernya sebagai alat perawatan wajah Namun saat digunakan, ternyata lander siput sudah habis Karena terlalu seling digunakan Sang Raja lalu meminta siput lagi Namun stok siput sudah habis Raja lalu mengatakan Jika dia akan memberi hadiah bagi siapapun yang membawakannya siput Para pengawal kerajaan lalu membuat sebuah saimbara Plankton yang membaca kertas saimbara tersebut Lalu memiliki ide untuk menculik Gary Karena jika Gary hilang, Spongebob akan mencarinya Dan Raja Neptune akan bebas mencuri resep rahasia Saat Spongebob pulang ke rumah Dia tidak menemukan Gary Saking paniknya Spongebob lalu menempelkan Pumfet di seluruh Bikin Bottom Lalu kita diperlihatkan masa kecil Spongebob Yang pertama kali bertemu dengan Gary Di situ Spongebob dan Gary memiliki pertemuan yang sangat indah Dan mereka lalu bersahabat Setelah itu Patrick datang ke rumah Spongebob Karena menemukan Pumfet yang Spongebob sebar Saat di rumah Spongebob Patrick tidak sengaja menemukan sebuah surat yang bertuliskan Bahwa Gary dibawa ke kerajaan Neptune Setelah mengetahui hal tersebut Spongebob membaca buku tentang kota Atlantis Di buku itu dijelaskan Bahwa Atlantis adalah kota yang mengerikan Dan di sana Raja Neptune suka melihat menyusup yang kepalanya dipenggal Karena menyanyangi Gary Spongebob tidak menghirupkan semua tulisan itu Dia akan tetap mencari Gary Patrick sebagai sahabat Spongebob Akan menemani Spongebob Belum mencari Gary Namun saat akan berangkat Mereka bingung mau menaiki apa Plankton dan Otto Lalu datang membawa sebuah mobil Untuk mengantar Spongebob Semua itu hanya rencana jahat Plankton Agar Spongebob pergi Spongebob, Patrick dan robot milik Plankton Lalu menuju Atlantis Sementara itu Kini Crash D.Craft terlihat sangat kacau Orang-orang di sana membuat keributan Karena tidak ada Krabby Patty Kita lalu melihat Spongebob yang kebingungan Dan merasa Bahwa mereka sedang mimpi Karena mereka berada di kurun Dan bernafas menggunakan udara Mereka kemudian melihat sebuah bar Dan berhenti di sana Patrick lalu berkata pada Otto Agar dia jangan pergi Tapi sensor Otto menerima Bahwa dia disuruh pergi Dan akhirnya Otto pergi dari tempat itu Lalu ada sebuah rumput kering Yang didalamnya ada wajah seseorang Dia bernama Sam Sam adalah penuntun mimpi Spongebob Dia akan menuntun perjalanan Spongebob Namun Spongebob harus menerima Dan menyelesaikan misi yang dibuat oleh Sam Kemudian Sam memberikan sebuah koin pada mereka Koin tersebut berfungsi Untuk menambah keberanian mereka Di saat mereka dalam ketakutan Spongebob yang menerima tantangan tersebut Lalu masuk ke dalam bar di sana Spongebob melihat para zombie Kemudian datang seseorang Yang merupakan pemimpin dari zombie Ia bernama El Diablus Lalu terlihat Spongebob yang berada di sebuah kurungan Spongebob yang konyol masih saja tercium Padahal dirinya sedang dalam bahaya El Diablus yang kesal pada Spongebob dan Patrick Lalu menembakkan laser ke arah kurungan Spongebob Yang membuat Spongebob dan Patrick bisa keluar Spongebob dan Patrick Lalu membuka korden jendela Yang dengan tak sengaja Mengenai El Diablus Dan membuatnya menjadi abu Dan jiwa-jiwa para zombie kini terbebas Scene kemudian berlanjut Dimana Spongebob dan Patrick sudah kembali ke dalam mobil yang dikendarai O2 Spongebob berfikir bahwa kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi Namun ternyata Sam berada di mobil mereka Sam lalu memperlihatkan Gary yang berada di istana Raja Neptune Kemudian kita diperlihatkan Langton yang meminta resep rahasia pada Tuan Krab Dan Tuan Krab memberikan resep tersebut begitu saja Karena Tuan Krab menganggap Bahwa formula itu tidak penting Dan lebih penting Spongebob Kembali ke Spongebob dan Patrick Yang sudah sampai ke Atlantis Sam berkata pada Spongebob dan Patrick Bahwa mereka harus fokus mencari Gary Namun mereka yang melihat banyaknya permainan Membuat mereka bermain di Atlantis Di keesokan harinya Sam menemui Spongebob dan Patrick Di istana Sam meminta agar mereka kembali ke misi mencari Gary Spongebob lalu bertanya Dimana istana Raja Neptune berada Ternyata mereka telah berada tepat di halaman Raja Neptune Spongebob kemudian masuk ke dalam istana Di sana Spongebob sedikit membuat kekacauan Hingga Spongebob dengan tidak sengaja Masuk ke dalam sebuah pertunjukan yang disaksikan oleh Raja Neptune Spongebob lalu melihat Gary Yang digunakan Raja Neptune untuk perawatan Spongebob lalu berlari Dan mencoba mengambil Gary dari Raja Neptune Namun Raja tak akan membiarkannya Gary diambil oleh Spongebob Lalu Spongebob ditangkap oleh para pengawal Scene kemudian berpindah ke Bini Bottom Di sana kita bisa lihat Sandy yang mendatangi rumah Spongebob Untuk mengajaknya mengandari kendaraan baru milik Sandy Sandy yang tidak menemukan Spongebob di rumahnya Lalu mencarinya di Crash Dicrap Namun Squidward dan Tuan Krab juga sedang mencari Spongebob Kemudian ada berita di TV yang memberitakan Bahwa Spongebob dan Patrick akan dihukum mati Mereka semua berpikir untuk menolong Spongebob Mereka lalu berangkat menggunakan mobil Patty milik Tuan Krab Kembali ke Patrick dan Spongebob yang sedang bertengkar Karena koin yang diberikan Sam menghilang saat berada di kasino Patrick yang marah lalu pindah ke sel sebelahnya Kemudian Sam datang untuk membantu mereka Akhir semangat mereka kembali Sandy dan teman-temannya sampai di istana Raja Neptune Di dalam istana semua sudah siap untuk menghakimi Spongebob dan Patrick Sandy dan kawan-kawan lalu mencoba membantu Spongebob Spongebob dengan mengatakan bahwa Spongebob adalah Spongebob yang penting bagi mereka Kemudian mereka bernyanyi di sekeliling Raja Neptune dan berhasil mengambil Gary Raja Neptune yang merasa terbodohi lalu menyuruh para pengawalnya untuk mengejar mereka Singkat cerita, mereka semua kini sudah terdesak Raja Neptune mau memaafkan mereka jika mereka memberikan siputnya Namun Spongebob menolaknya Sam juga datang untuk membantu Spongebob menubuhkan keberaniannya Spongebob lalu menasihati Raja Neptune Bahwa penampilannya bukan segalanya Melainkan hati yang bersih dan penuh kasih sayang adalah segalanya Raja Neptune yang mendengarkan nasihat dari Spongebob Lalu sadar dan berpenampilan dengan seadanya Dan siput pun dibebaskan dari sel mereka Dan kini bisa kita lihat Bahwa semua orang di Bikini Bottom sudah memiliki siput masing-masing Dan film pun Terima kasih telah menonton